2 orang karyawan bekerja di ketinggian, 2 orang menggunakan body harness dan full APD, 1 orang lagi tidak menggunakan. Tidak ada yang peduli dengan keadaan tersebut, hingga 1 karyawan yang tidak aman tersebut terjatuh. Ketika Anda melihat karyawan lain melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan cara yang tidak aman, maka Anda wajib menegur orang tersebut agar menghentikan pekerjaannya, sehingga kecelakaan kerja dapat dihindari. Setelah menghentikan kegiatan orang tersebut, selanjutnya mengisi kartu 4M tanpa perlu menuliskan nama karyawan yang Anda tegur. Selanjutnya, Anda membawa kartu tersebut ke atasan Anda untuk diverifikasi. Bagaimana cara menghentikan pekerjaan tidak aman dengan tepat? Menyapa dan meminta maaf telah mengganggu pekerjaannya. Contoh, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Boleh berhenti sebentar Pak? Kemudian langsung memberitahukan hal yang harus dihentikan atau stop dan diperbaiki. Contoh, saya melihat cara Bapak mengoperasikan tidak tepat. Bekerja menggunakan alat yang tidak sesuai atau tidak lengkap. Bekerja tidak sesuai prosedur, sehingga dapat membahayakan diri sendiri. Jadi, Bapak harus hentikan dulu pekerjaan ini dan perbaiki dengan cara yang tepat serta sesuai prosedur. Bagaimana cara sopan menegur pekerjaan tidak aman? Beri penjelasan dan jawab pertanyaan sesuai apa yang Anda ketahui. Apabila ada hal yang Anda juga tidak mengerti atau kurang paham, tanyakan langsung ke supervisor Anda agar potensi kecelakaan dapat Anda cegah. Setelah selesai, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak, dan mudah-mudahan kita semua selalu selamat. Bagaimana cara merespon bila mendapat intervensi keselamatan? Berhenti mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan. Ucapkan terima kasih, karena rekan kerja sudah peduli dengan keselamatan jiwa Anda. Contoh, terima kasih telah menghentikan saya bekerja dari bahaya. Bertanya dengan sopan, bila Anda tidak paham kenapa tindakan Anda tersebut dapat mencelakakan diri Anda ataupun orang lain, dan juga tanyakan cara yang tepat untuk memperbaiki hal tersebut. Memperbaiki dengan cara yang tepat Apabila Anda dan rekan kerja di sekitar Anda tidak mengetahui cara yang tepat untuk memperbaiki tindakan yang memiliki potensi bahaya tersebut, Langsung menanyakan dan berdiskusi dengan atasan Anda cara yang tepat memperbaiki pekerjaan yang berpotensi bahaya itu. Mari kita jalankan program 4M demi keselamatan bersama.